Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M, Universitas Dianapura, Undira, menggelar Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sain dan Sosial Humaniora, Sintesa, dan Seminar Ilmiah Nasional Implementasi IPTEC, Sinaptec. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan LP2M Undira dalam rangka mempublikasikan hasil serta dampak kegiatan tridharma yang dilakukan dosen dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Penelitian dan pengabdian masyarakat LP2M, Universitas Dianapura, yang juga Wakil Rektor Bidang Akademik, Nimade Diana Erviani, mengatakan, Seminar ini serangkaian dengan Hari Kebangkitan Teknologi yang dipusatkan di Bali. Selain itu, seminar merupakan wadah berbagi pengetahuan, best practices, serta inspirasi bagi para akademi yang peneliti dan pengabdi. Tahun ini Seminar Nasional Undira mengusung tema Inovasi Sumeria Lokal dalam menjawab tantangan global. Dalam Sintesa dan Sinaptec kali ini, dipresentasikan 160 judul yang terdiri dari 121 judul makalah penelitian dan 39 judul makalah pengabdian masyarakat yang berasal dari berbagai penguruan tinggi. Karena kita tahu bahwa pembangunan itu memang dimulai dari pedesaan dan juga dosen-dosen diharapkan bisa menggali inovasi-inovasi untuk menjawab tantangan-tantangan di masyarakat sehingga kita bisa bersaing di dunia global. Sementara Rektor Undira Igusti Bagus Rai Utama mengatakan, Seminar Nasional ini merupakan wadah untuk kaum akademisi dan praktisi untuk mendiseminasikan karya ilmiah, inovasi dan aplikasi IPTEC yang bermanfaat dan berdampak bagi ilmu pengetahuan serta bagi masyarakat. Menurutnya Indonesia saat ini merupakan peringkat pertama dalam bidang penelitian, namun itu masih tahap kuantitas. Sintesa itu adalah event untuk publikasi hasil-hasil penelitian yang diadakan oleh dosen kami dan dosen dari teman-teman dari Perluan Tinggi yang lain, yang dari Bali dan juga dari luar Bali. Itu teman-teman kami semua, networking kami. Dan yang kedua yaitu event Sinaptek. Sinaptek itu publikasi atau diseminasi hasil-hasil pengabdian dan inovasi. Itu yang kami selenggarakan pada hari ini. Maksudnya agar dosen dan kami semua dosen-dosen itu terbiasa. Karakter itu dimulai dari kebiasaan. Membiasakan diri untuk mempublikasi, menulis dan melakukan inovasi. Ketua LLDIK di wilayah 8 Prof. Dasi Astawa mengharapkan, dengan Seminar Nasional Undira mampu melakukan percepatan di bidang teknologi. Dengan memanfaatkan kemajuan IPTEC, perguruan tinggi harus menggali seluruh potensi hingga puncak inovasi. Perguruan tinggi yang hebat merupakan perguruan tinggi yang berinovasi, karena di jaman teknologi digital seperti saat ini yang tercepat yang menang. Sekarang bagaimana berpacu dengan inovasi dari upstream to downstream. Yang akarnya sekarang langkah selanjutnya apa? Perguruan tinggi harus dekat dengan dunia usaha dan dunia industri. Untuk mewujudkan mimpinya, kita adalah sebagai produsen ide-ide gagasan. Melalui penelitian, ide-ide gagasan melalui penelitian itu harus disambungkan dengan dunia industri. Ada pun pembicara utama pada Sintesa dan Sinaptek kali ini, yakni Dr. Insinyur Bampang Pranoto MBA, CEO PT Tambawaras Kutus-Kutus, Direktur Sistem Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dr. Insinyur Opirtus Sumule DEA, serta dari Kementerian DISA, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia.